Sudah tidak heran sound system sangat identik dengan kata mahal. Apalagi line array, mulai jutaan bahkan ratusan juta per box juga ada. Tapi jangan salah teman-teman, mahalnya line array tidak serta merta asal mahal. Sebelum saya perlihatkan line array terbaik, dari mulai pasif sampai aktif, dari 2W sampai 3W, dan yang pasti mahal-mahal yang harganya bikin kita ngowoh, saya tunjukkan kepada kalian proses terjadinya line array. Biasanya pabrik mengeluarkan produk baru adalah alasan persaingan pasar. Tetapi tidak sedikit juga inisiatif pabrik ingin membuat varian baru saja. Pertama pabrik akan membuat sebuah perencanaan terhadap line array. Mau dibuat bagaimana line array itu? Modelnya, speakernya, point source-nya, dan instalasinya. Seorang engineer dan designer akan bersatu dalam menciptakan sebuah desain baru yang desain itu juga sudah terikat oleh beberapa aspek. Seperti bahan yang digunakan, komponen yang digunakan, sistem yang akan dipakai jika dijadikan satu dengan seri lainnya. Atau bahkan point source dan karakter yang tercipta cocok atau tidak untuk musik luar negeri jika nanti sudah memasuki pasar ekspor. Setelah proses desain selesai dan tercipta sebuah prototipe, yang pasti belum final dan masih dalam tahap pengembangan. Sebuah prototipe itu akan diuji dari aspek kekuatan, ketahanan, keefisiensian saat instalasi dan kualitas suara. Saat uji coba, akan melibatkan beberapa engineer agar bisa mendapatkan beberapa pendapat yang berbeda sehingga beberapa pendapat itu akan dijadikan satu untuk bahan revisi jika ada yang kurang. Biasanya revisi yang dilakukan di sebuah model dalam masa pengembangan adalah revisi desain dan komponen. Jadi jika model itu belum juga lolos uji, akan ada revisi-revisi dan revisi lagi sampai benar-benar seperti apa yang diinginkan. Jika sudah sesuai harapan produk akan dikemas sebaik mungkin sehingga layak untuk bersaing dengan produk lain dari mancanegara. Sebuah proses yang sangat panjang. Perlu waktu, perlu ilmu, perlu modal, yang pasti tidak tanggung-tanggung. Alasan itulah yang membuat kenapa line array sangat mahal. Belum lagi biaya pengiriman dan pajak yang selalu menghantui pembeli. Oke teman-teman selanjutnya saya akan memperlihatkan line array terbaik yang ada di dunia. Dan terbukti bagus sehingga sering dipakai di konser-konser besar. Oke teman-teman yang pertama ada dari EAW atau Eastern Acoustic Wear. Dengan seri A-nya. Sebenarnya dari EAW sendiri klaimnya ini bukan termasuk line array, tetapi adaptive array. Seri ini adalah seri 3W, dan bisa dilihat disini bahwa, ini sangat kuat dan sangat terukur. Sehingga cocok untuk apapun mulai dari venue kecil hingga stadion terbesar. Di dalam box ini ada 14x1 inch exit atau compression driver high frequency. Bagaimana teman-teman? Gila bukan? Ada 14 buah tweeter di dalam box ini dengan voice call 35mm. Lalu ada 6x5 inch mid frequency dengan voice call 38mm. Dan 2x15 inch low frequency dengan voice call 4 inch. Mempunyai penyebaran 70 derajat horizontal jika single, atau sampai 360 derajat jika dipasang berdampingan. Mempunyai berat 129 kg. Bayangkan sudah seperti box subwoofer saja beratnya. Mempunyai respon dari 35Hz sampai 18.000Hz. Speaker ini dibanderol dengan harga sekitar 9.500 dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 145 juta rupiah. Ada yang mau beli untuk rumahan. Selanjutnya ada taso awan. Di dalam taso awan ini ada 2 seri, yaitu A7 dan A212BA. Kenapa begitu? Karena yang dalam bisa dicopot dan ditaruh atas seperti ini. Untuk A7 dia menggunakan 4x6,5 inch. Dan 3x1,5 inch. Untuk A21BA, dia menggunakan 2x12 inch untuk low frekuensinya dengan karakter woofer. Untuk speakernya seperti ini. Selanjutnya, ada Nexo Gio T series. Ada Nexo Gio T4805 dan Nexo Gio T2815. Untuk seri 4805. Menggunakan 4x8 inch. Dan seri 2815 menggunakan 2x8 inch. Keduanya sama-sama menggunakan 1 tweeter dengan voice coil 3 inch dengan exit 1,5 inch. Jika kalian seorang yang suka melihat karnaval pasti tau ini adalah lain array yang dibawa lock di karnaval di Malang dulu. Ngomong-ngomong bagaimana lur suaranya dibuat karnaval. Speaker ini dijual persistem. Atau sudah jadi sebuah 1 set sound dengan 46x PA array, Nexo Gio T4805 top. Dan 8x PA array, Nexo Gio T2815 downfill. Dan 24x CD18 subwoofer. Dengan harga 1.430.000 euro dan bisa kalian lihat sendiri jika dirupiahkan menjadi berapa. Bisa untuk hidup 7 turunan. Selanjutnya adalah JBL. Dengan seri VTX-A8. Seperti namanya di dalam box ini terdapat 2 speaker 8 inch untuk low frekuensinya. Untuk speakernya sendiri adalah JBL seri 258J. Ditambah 4 buah JBL 2163H dan 2 buah JBL 2423K. Seri ini adalah seri keluaran baru yang pasti teknologinya semakin canggih dan berkualitas. Di atasnya ada VTX-A12. Untuk harga VTX-A8 ini sekitar 7.500 USD. Atau sekitar 116 jutaan. Lanjut ada Void Acoustic. Dengan seri Arcline 8. Seperti namanya. Dalam seri Arcline 8 ini ada 2 buah speaker 8 inch mid frekuensi dan 2 buah 8 inch horn loaded untuk low frekuensi. Serta 2 buah compression driver 1,4 inch. Ini adalah speaker 3-way. Void Acoustic sudah terbukti kualitasnya di acara-acara besar. Tidak heran jika speaker kecil ini dibanderol dengan harga 9.158 dolar atau sekitar 140 juta rupiah. Selanjutnya ada Meyer Sound dengan seri Leopard. Mempunyai frekuensi respon hingga 55Hz sampai 18.000Hz. Di dalam 1 buah box ini terdapat 2 buah speaker 9 inch untuk low frekuensinya. Dan 1 buah speaker 3 inch untuk mid-high-nya. Ini adalah produk Meyer yang tergolong baru. Mempunyai sistem 2-way dan berjenis line array aktif atau sudah termasuk power class D di dalamnya. Satu set line array Leopard yaitu sebanyak 32 box di banderol dengan harga 195.405 euro atau sekitar 3.311.642.319. Oke lur bagaimana pendapat kalian tentang line array tadi? Terima kasih telah menonton!